makan di pinggir hutan suara burung mantap salam, jumpa lagi dengan saya setelah sekian lama tidak membuat video YouTube bersama saya kali ini Ikhwal Keraja saat ini saya berada di campground Tarena Outdoor pada kesempatan kali ini di salah satu postingan short YouTube saya ada yang membahas mengenai nesting yaitu nesting miliknya TNI yang terbaru saya akan mencoba mereview apakah nesting tersebut mumpuni diajak kegiatan di alam bebas dilihat dari sisi bentuk dilihat dari sisi berat dilihat dari sisi bahannya dan terakhir tentu adalah dilihat dari sisi harganya baik saat ini sudah saya bawa nesting TNI saya sudah beberapa kali memakainya jadi ini bukan nesting baru dan akhirnya ada beberapa hal yang saya modifikasi saya custom salah satunya adalah yang saya custom tentu adalah tempat karena tempat aslinya menurut saya terlalu bulky ya terlalu tebal terlalu berat dan menggunakan resleting dan saya kurang suka itu karena kalau resletingnya sering terkena kotoran pasti akan cepat rusak kemudian kompor menurut saya maksudnya mungkin ini inovasi tanya saja saya justru malah bingung awal-awal ketika menggunakannya itu yang pertama yang kedua adalah bagian pojok-pojok dari kompor ini sangat tajam dan bisa merusak tas bisa merusak tenda bisa merusak bahaya pokoknya akhirnya saya memutuskan untuk tidak memakai kompor ini dan juga walaupun kompor ini bisa digunakan untuk parafin bisa digunakan untuk spirtus kompor yang lama menurut saya juga bisa seperti itu dan ini lebih berat akhirnya kompor ini saya putuskan untuk saya kesampingkan kemudian ada sendok garbu kemudian ada pisau stick pisau stick juga sudah saya modifikasi menjadi pisau tajam karena saya sendiri juga jarang makan stick ya sehingga nanti bisa mengolah mungkin mengiris-iris atau mengupas sesuatu oke lah ini membuka kaleng sebagai wadah sendok tersebut tetap saya bawa kemudian apalagi tempat bumbu seperti yang sudah di video shot saya ada dua kotak itu hanya saja tempat bumbu tersebut tidak ada kunciannya sehingga saya khawatir kalau misal nanti terkena goncangan terkena dihimpitan itu bisa membuka sendiri dan akhirnya tumpah semua jadi saya tidak bawa terus kemudian apalagi oh iya tempat air tempat air bisa sebagai pengganti pada ini kemudian ada sling bagnya sling bagnya karena tasnya sendiri sudah tidak saya bawa ya tidak saya bawa ini nestingnya jadi nesting ini ada tiga bagian ukuran ukuran dari nesting ini saya bandingkan dengan ini intan besarnya seperti ini ini masuk masih ada sisa tiga jari kemudian di atasnya ada sisa empat jari ini perbandingannya kemudian tingginya bisa dua jari bahannya bagus tebal stainless tapi warnanya milip aluminium kemudian nah ini ini yang kurang saya suka yaitu tidak mengunci artinya nanti ketika saya menuangkan sesuatu bisa seperti ini stainlessnya bagus cuman saya coba pakai magnet tidak menempel artinya ini non-magnetic kemudian yang kedua adalah bagian yang nomor 2 ini unik juga ya handle nya ada di samping kalau saya bandingkan dengan mie instan tiga di atas satu di bawah tingginya satu jari sama bahannya kemudian tidak ada kunciannya menurut saya yang unik adalah bentuknya karena bisa digantung seperti ini kemudian tutupnya nah tutupnya ini ada handle nya unik juga osrock saya merasa ini bagian yang paling tebal dari nesting ini saya tidak tahu kenapa kok ini dibuat paling tebal dan saya tidak paham juga kenapa ini dibuat tebal ataukah mungkin buka untuk pelindungan dari senapan atau apa atau gimana tapi kalau untuk makan mungkin ini sebagai piringnya ya ya mungkin seperti itu tapi kenapa terlalu tebal saya tidak paham beratnya untuk nesting ini kemarin sempat saya timbang gini adalah 0,6 kilo 600 gram oke sekarang saatnya kita coba tes untuk memasak salah satu nesting yang bagus menurut saya itu adalah nesting yang bisa atau mudah digunakan untuk menanak nasi oke marki chop mari kita coba untuk menanak nasi oke disini sudah ada saya siapkan beras kemudian sudah saya siapkan nesting kemudian kompor kompor saya menggunakan kompor multifull saya tidak menggunakan kompor bawaannya seperti alasan yang saya sebutkan di awal tadi saya menggunakan pertamak oke awas hati-hati wuuuuhh kali ini saya akan memasak dengan model apa ya steam ya seperti ini ya bukan lewat jadi jumlah air dan berat jumlah air adalah dua kali jumlah beras jadi saya tidak atau jarang menggunakan ruas kecuali kalau kuantitas masak saya banyak karena kuantitas masak saya kali ini sedikit maka saya hanya memperkirakan jumlah airnya dua kali dari beras kemudian saya menambahkan di sisi lainnya air ya secukupnya saja tidak terlalu banyak kalau sudah beras ini dimasukkan sini saya rasa yang bawah terlalu banyak juga sedikit saja maka perlu saya kurangi saya maksudkan saya rasa cukup tutup nah selanjutnya kita taruh kemudian kita kecilkan api jadi gunakan api sekecil mungkin tidak nampak apinya tapi percayalah itu ada apinya oke setelah 30 menit atau 45 menit tergantung menurut saya tergantung ketinggian sih di daerah rendah itu kan cepat mati kita buka kita incipi karena kalau dirasa masih ngelernis kalau bahasa jawa nya ngelernis mantap kita buang sisa airnya nah ada baiknya ini nasi kita tutup terlebih dahulu ya supaya lebih matangnya lebih merata oke 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 nah sisa nesting bisa kita gunakan tadi untuk nasi berarti satunya kita buat mungkin buat goreng-goreng bisa kita coba buat goreng saja lauknya oke kita siapkan pengganti minyak goreng mentega oke kita siapkan lauknya okay kita siapkan lauknya saya rasa sudah cukup Kita lihat ngakiknya. Siap, makan juga. Kita matikan kompor. Naik. Nakan di pinggir hutan. Suara burung. Mantap. Baik, demikian tadi presentasi saya review tentang nesting miliknya TNI yang terbaru. Nesting yang kita ketahui bahwa nesting TNI itu kotak. Sekarang sudah berubah bentuk menjadi persegi panjang. Kemudian yang terhasil pertamanya bulgi sekali. Kita bawa itu berat. Dan sekarang sudah lebih simple, lebih mudah dalam membackingnya. Apakah ini menjadi alternatif pilihan kita? Tentu ada pemikiran-pemikiran alasan-alasan tertentu teman-teman memilih nesting ini. Yang pertama adalah nesting ini stainless, stainless itu berat. Tapi stainless itu tidak gampang rusak, tidak gampang penyok. Kemudian yang kedua adalah harga. Harga Rp200 lebih kalau saya bandingkan dengan nesting DS. Tanpa memperhatikan dari bahannya, nesting DS itu bahannya kan aluminium. Artinya kalau memiliki budget 100 dan tidak memperpedulikan atau tidak peduli dengan bahannya, ya ambil nesting yang harganya Rp100.000 itu. Tapi kalau ingin memiliki nesting ini, karena bahannya, ya nesting ini worth it lah istilahnya harga dengan barangnya. Di dalam paket pembeliannya juga sudah terdapat jendok, garbu, jadi kita tidak perlu membeli sendiri. Kemudian sudah ada rent cover, pasnya, kemudian ada tempat bumbu dan lain sebagainya, walaupun perlu kita modifikasi lagi. Baik demikian dari saya, silahkan tentukan sendiri beli atau tidak. Saya akhiri video saya kali ini, mohon-mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ingin bertanya sesuatu, ingin mereview barang tertentu tentang peralatan order, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, saya Ihwal Praja, Salam.